Hai Hermis, selamat datang di INA ARMY TV. Udah kali ini gue bakal share informasi mengenai Presiden Korea Selatan yang sebut kata-kata BTS lebih berpengaruh dari pidatonya sendiri. Presiden Moon Jae-in dan para member BTS baru-baru ini melakukan wawancara dengan Joo Joo Chang untuk acara Good Morning Amerika. Selama wawancara, orang nomor satu di Korea Selatan itu mengungkapkan kenapa menurutnya para member adalah utusan khusus yang efektif. Seperti diketahui para member BTS ditunjuk sebagai utusan khusus berdaya masa depan oleh Presiden Moon, mereka baru-baru ini menemannya ke New York untuk berbicara di Sidang Umum PBB atau UNGA K-76. Wawancara BTS dan Presiden Moon dengan Joo Joo Chang dipilmkan setelah Sidang Umum PBB. Presiden Moon menjelaskan kenapa para member BTS adalah utusan khusus yang sempurna. Presiden Moon berkata, karena BTS mewakili generasi muda dan banyak anak muda yang berhubungan dengan mereka, aku percaya mereka dapat menyebarkan kesadaran dan empati. Presiden Moon juga memuji BTS karena membantunya mencapai tujuan menyebarkan kesadaran untuk upaya pembangunan berkelanjutan PBB, tidak ada kata-kata lain selain pujian untuk para member BTS. Beliau mengatakan, misi pertama yang ingin kucapai dengan BTS adalah untuk meningkatkan kesadaran akan acara pembangunan berkelanjutan PBB. Kami telah mencapai tujuan itu, itu adalah sukses besar. Itu jauh lebih efektif daripada ratusan pidato yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB atau aku sendiri.